Intro Oke, Assalamualaikum, kita mulai. Apa sih nasionalisme dalam globalisasi itu? Kadang kedua konsep ini tuh banyak akademisi-akademisi itu yang bilang bahwa konsep ini tuh keduanya bertentangan. Nasionalisme sendiri itu adalah kecintaan kita terhadap negara, tetapi globalisasi sendiri itu adalah salah satu movement atau salah satu ide yang menggarisbawahkan keinternasionalan, bukan nasionalisme kita. Oke. Sekarang kita lihat definisinya sendiri dulu ya. Menurut Oxford Language Dictionary, ini adalah kamus yang dipakai sama semuanya ya, sama semua orang. Nasionalisme itu adalah identifikasi dengan bangsa sendiri dan dukungan untuk bangsa sendiri, untuk kepentingan negaranya sendiri. Terutama caranya biasanya dengan mengesampingkan kepentingan negara lain. Namun, globalisasi sendiri itu adalah proses yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau negara atau entitas atau apapun itu untuk mengembangkan pengaruh negara tersebut atau entitas tersebut ke skala internasional, atau bagaimana cara mereka mulai beroperasi entitas tersebut, negara tersebut mulai beroperasi ke skala internasional. Nah, kedua hal ini itu adalah dua hal yang bertentangan, seperti yang dari buku yang sudah pernah saya baca. Jadi itu judulnya adalah Nationalism and Globalization. Apakah itu conflicting atau complementary concept, gitu. Nasionalisme di buku ini sebenarnya garis besarnya itu bisa dikasih tahu dalam satu paragraf. Nasionalisme itu adalah ideologi yang menekankan otonomi, kemerdekaan, dan kedaulatan bangsa. Sementara globalisasi itu di sisi lain adalah proses yang mempromosikan keterhubungan internasional. Sementara yang satu itu menekankan nasional, dan yang lain itu menekankan internasional. Tapi keduanya itu adalah melupakan fenomena sentral di dunia modern. Kita lihat, jadi nasionalisme sendiri itu, kalau di negara kita sudah banyak mempunyai andil, atau banyak jasa. Karena warga Indonesia itu mempunyai tingkat nasionalisme di dalam dirinya itu yang sangat tinggi. Contohnya, kita balik ya. Kita sekarang agak belajar history, kita agak belajar sejarah. Salah satu hal baik yang ditampilkan, atau yang dihasilkan oleh nasionalisme di dalam satu negara itu, contoh besarnya ada dua. Sebenarnya banyak. Tapi yang aku ambil di sini adalah dua yang paling besar. Di negara kita sendiri, Indonesian Independence, atau kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, yang dipeloporkan oleh Bapak Soekarno, di mana kita itu menyatakan kemerdekaan dari jajahan-jajahan negara Western, atau negara Inggris, Belanda, maupun Asia, Jepang. Kalau yang nggak tahu, Amerika itu adalah sekarang negara yang bisa dibilang paling berpengaruh di dunia. Negara yang paling besar, ekonominya paling besar, dan industri-nya semuanya yang paling maju. Tapi, Amerika sendiri itu dulu pernah dijajah oleh Inggris bertahun-tahun. Amerika itu dulu benar-benar dijajah, hampir sama sama kita, natural resources, atau kayak hasil-hasil alamnya mereka diambil sama Inggris, dan mereka dikasih pajak sama mereka, dan pokoknya pemerintahannya sendiri itu benar-benar dikontrol oleh negara Inggris. Namun, pada suatu hari, sebenarnya tepatnya mereka itu bikin proklamasi atau deklarasi kemerdekaan itu pada tanggal 2 Juli. Tapi karena ada salah penulisan segala macam yang dibikin oleh Thomas Jefferson, itu jadinya tanggal 4 Juli 1776. Di sini, warga negara Amerika juga sudah merasa cukup lah ya, sudah merasa capek diinjek-injek oleh negara lain, jadi mereka merasa, harusnya, nasionalisme dalam mereka itu bilang bahwa kita itu harusnya sudah bisa berdiri sendiri, dan kita harus mempunyai kemerdekaan, dan tidak dikontrol oleh negara lain. Dua hal ini adalah nasionalisme yang baik yang dihasilkan secara di sejarah menurut aku. Tapi, nasionalisme sendiri itu ada contoh jeleknya di sejarah. Yang nggak pernah baca berita, atau misalnya nggak pernah lihat sejarah, tapi yang pernah lihat sejarah segala macam pasti tahu, namanya Hitler. Dia itu adalah political leader, atau ketua partai dari Nazi di Jerman pada 1930-an yang membuat adanya World War II atau Perang Dunia Kedua. Hitler ini adalah salah satu orang paling nasionalis. Ideologi dia dalam membentuk partai Nazi ini adalah untuk membuat warga Jerman atau negara Jerman itu terbentuk dari orang-orang pure Jerman. Pure Jerman Christian dan orang putih. Dan dia itu paling benci sama orang Jewish. Nah, di sini karena kepemimpinannya si Hitler ini dan dia akhirnya dioposisikan oleh aksis lawannya, yaitu Amerika, Inggris, dan lain-lain, Rusia, segala macam. pada saat kepemimpinan Hitler ini, dia bisa akhirnya membunuh 5,4 sampai 5,8 juta orang Eropa. Jewish dan keluarga negaraan lainnya yang bukan orang putih, misalnya orang hitam, Muslim, segala macam. Selanjutnya yang kedua yang nggak tahu adalah namanya Ku Klux Klan. Ku Klux Klan ini adalah gerakan dari warga Amerika yang bisa dibilang sebagai teroris. Mereka itu juga mempunyai ideologi yang sama bahwa orang Amerika itu harus terdiri dari orang-orang putih Kristen dan bukan orang-orang Jewish, bukan imigran, bukan orang-orang liberal, bukan homoseksual, bukan katolik, bukan muslim, dan bukan ateis. Seperti itu. Jadi mereka banyak membunuh orang karena ideologi-ideologi mereka. Nah, di masa lalu, ini benar ya, di masa lalu, nasionalisme itu memungkinkan negara-negara itu untuk naik ke tingkat yang belum tanah terjadi sebelumnya. Contoh tadi yang udah aku liatkan ya, independens, kemerdekaan Indonesia, kemerdekaan Amerika. Namun di zaman modern, nasionalisme tersebut itu membebani bangsa-bangsa, menyeret mereka ke dalam lubang kekerasan dan kehancuran ekonomi. Nasionalisme di dunia yang terglobalisasi ini akan terus ada, tapi kehadirannya yang berkelanjutan hanya akan menghambat negara dan menyebabkan gesekan atau konflik dan permusuhan dan tidak perlu di seluruh dunia. Ini adalah tulisan esai dari Michael Wallace, anak umur 16 tahun. Di esainya dia yang menang kompetisi esai nasional di Amerika dengan judul The Bain of Nations, Nationalism in the Modern World. Benar gak sih? Sebenarnya nasionalisme itu adalah hal yang buruk di era modern. Sebenarnya benar kalau misalnya dipikir-pikir. Yang kita tahu, di zaman sekarang, di zaman modern ini, ada dua teroris grup yang selalu hits. Kedua-duanya, ISIS dan Taliban ini adalah mempunyai ideologi yang sangat nasionalis terhadap negara-negaranya. Taliban terhadap Afghanistan, ISIS terhadap Syria. Walaupun keduanya ini mengambil ideologi nasionalis itu terlalu ekstrim. Saya pada akhirnya mereka menjadi teroris, membunuh banyak orang, dan membuat negara lainnya itu merasa tidak aman. Seperti itu, banyak ngebom, segala macam. Dan Taliban ini sendiri itu benar-benar mencabut segala kebebasan yang dimiliki oleh rakyat-rakyatnya. Contoh, rakyat-rakyatnya gak boleh dengerin musik. Gak boleh nonton TV. Gak boleh bikin film. Gak boleh punya internet. Hampir sama-sama Korea Utara yang kita tahu. Lanjut. Tapi, menurut aku sendiri, koeksistensi, nasionalisme, dan globalisasi adalah bukan pertempuran antara dua ideologi yang bertentangan. Dimana salah satunya hanya ditakdirkan untuk pemenang, yang satunya kalah. Enggak. Tetapi, koeksistensi kedua hal ini, nasionalisme dan globalisasi, adalah harusnya saling menguntungkan satu sama lain. Contoh yang benar mengaplikasikan nasionalisme di dalam globalisasi adalah adanya ASEAN dan European Union. Indonesia sendiri termasuk di keanggotaan di ASEAN, yaitu Association of Southeast Asian Nations. Dimana tujuan utama ASEAN ini adalah untuk menercepat pertumbuhan ekonomi melalui kemajuan sosial dan pengembangan budayanya. Jadi, dengan kita Indonesia mengadaptasi globalisasi, kita sebagai negara itu bisa berkembang. Karena kita bisa melakukan economic trade, kita bisa bertukar, kita bisa membeli dengan negara lain, kita bisa travel, kita bisa meningkatkan ekonomi, dan kita bisa bantu-membantu sama satu negara dan lain-lainnya. Sama hal yang terjadi di European Union. European Union ini adalah instansi negara di Eropa, yang terdiri dari negara-negara Eropa yang besar, dimana bertujuan untuk memastikan pergerakan bebas manusia, seperti travel, segala macam, untuk barang juga, untuk mereka membeli antar negara, jasa, dan modal di dalam pasar internal. Dan selain itu, European Union ini juga memperlakukan undang-undang di bidang keadilan dan urusan dalam negeri di satu sama lain. Jadi, sebenarnya, globalisasi yang baik ini, kalau di era sekarang ini, adalah membantu-membantu antar sesama negara, seperti itu. Sementara nasionalisme, kalau misalnya nasionalisme di dalam globalisasi ini, gimana sih yang benar? Biar supaya nggak kayak ISIS, supaya nggak kayak Taliban. nasionalisme yang benar itu adalah nasionalisme dalam berkarya, nasionalisme dalam berkreasi, nasionalisme dalam berprestasi, nasionalisme dalam bersaing yang sehat, dan nasionalisme, yang paling penting, adalah nasionalisme dalam mengharumkan nama bangsa di dunia. Ini di slide yang aku tampilkan, ada Gracia Poli dan Apriani Rahayu, dimana di sini adalah, ini adalah nasionalisme di dalam bentuk globalisasi, dimana mereka bersaing secara sehat dalam mengharumkan nama bangsa. Mereka masih punya sisi nasionalis, tapi mereka bertanding di area global. Kita mengharumkan nama Indonesia di skala global, seperti itu. Salah satunya juga selain itu, Indonesia juga sudah mempersiapkan kita sebenarnya sebagai rakyatnya untuk jadi orang global atau warga global yang baik, yaitu dengan Bindeka Tunggal Ika. Di sini adalah, walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu. Walaupun kita berbeda, walaupun kita punya beda gender, kita punya beda agama, kita punya beda ideologi, tapi kita tetap satu, kita tetap warga Indonesia dan kita tetap warga dunia. Nah, Kanisa, gimana sih caranya kalau kita sebagai individual, kita sebagai mahasiswa, UNIBA, pengen menjadi orang nasionalis yang baik, tapi juga menjadi warga global yang baik. Gimana sih caranya? Nah, aku kasih tahu namanya konsep namanya global citizen. Tadi udah dijelasin banyak sama Bapak Asano dan Bapak Suprapto juga. Warga global adalah seseorang yang sadar dan memahami dunia yang lebih luas. Dan di mana mereka di dalamnya. Mereka mengambil peran aktif dalam komunitas mereka dan bekerja sama dengan orang lain untuk membuat planet lebih damai, berkelanjutan, dan lebih adil. Nah, apa sih global citizenship ini akan membantu kalian tuh bakal menjadi seperti apa? Pertama, mereka akan dibangun pemahaman mereka tentang peristiwa dunia. Kita harus sadar bahwa di luar sana lagi ada apa? Lagi ada pandemi, Taliban lagi ruling Afghanistan misalnya. Dua, tentang memikirkan tentang nilai-nilai mereka, apa yang penting bagi mereka sebagai orang Indonesia nih, kita. Apa sih yang penting buat orang Indonesia? Apa sih yang penting buat saya? Saya sayang sama negara saya, saya sayang sama agama saya. Nah, bagaimana saya sebagai sebagai global citizen, sebagai warga dunia, tetap mempunyai ideologi-ideologi tersebut tanpa harus menjadi manusia yang rasis, seksis, segala macam. Selanjutnya, ambil pembelajaran yang sudah diterima ke dunia nyata. Semua ilmu yang sudah diambil Uniba, nanti dipakai di luar negeri, di S2-nya, atau di kerjanya nanti. Nah, selain itu, untuk menantang ketidaktahuan dan intoleransi. Selanjutnya, untuk terlibat dalam komunitas lokal, nasional, dan global. Lalu, mengembangkan argumen dan suarakan pendapat mereka. Jadi, ketika kita sudah menjadi manusia yang pintar, kita semua sekarang, nanti bakal lulus satu. Karena kita sudah mempunyai ilmu yang cukup, kita sudah menjadi pintar, kita akan bisa mengembangkan ide-ide tersebut dan mempunyai opini masing-masing. Tadi, seperti yang sudah dibilang oleh Bapak Asang Rokosasi, dikaji itu polisi-polisi semua tentang COVID di Pamakasan atau di Madura. Dikaji, dilihat mana yang bagus, form opini, bikin opini dan dukung yang bagus dan kritik yang jelek. Seperti itu. Terakhir adalah melihat bahwa mereka memiliki kekuatan untuk bertindak dan mempunyai pengaruh di dunia di sekitar mereka. Bahwa kalian-kalian ini, global citizen, karena kita Indonesia sudah mereka, karena nasionalisme kita yang dulu sudah terjawab, nasionalisme kita yang sekarang adalah menyadari bahwa kita semua ini, kalian-kalian semua ini, kita semua ini, mempunyai suara dan kita mempunyai pengaruh terhadap dunia luar dan negara kita sendiri. seperti itu. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.